selamat menikmati Oke kita pilih education microsoft.com pastikan bapak ibu sudah login disini dengan akun dari bapak ibu akun guru inovatif oke sekarang untuk melihatnya pilih di profile jadi profile kita nah ini ini kursus yang telah dikerjakan dari bapak ibu kita mau melihat transcript berarti ambil nih view transcript kita tunggu nah ini transcript kita terlihat ini semua menunjukkan kursus-kursus yang telah dilakukan berarti kita tinggal ini di download jadi akan tersimpan di laptop kita ataupun ini bisa langsung di print jadi ini misalnya untuk mendownload supaya nah ini jadi misalnya dimana bapak ibu mau menyimpannya bisa di dokumen berarti ini transcript nama bapak ibu nah transcript sudah tersimpan ataupun di print jadi misalnya bapak ibu mau melihat satu persatu di view sertifikat yang telah dilakukan yang telah dilakukan misalnya tentang ini Office 365 Teacher Academy berarti ambil saya ulangi ambil view sertifikat ini akan keluar ini terus bagaimana ini bisa di share langsung di Facebook misalnya misalnya jadi akan tampil atau Bapak ibu mau melihat di sini di view nah ini tampilan sertifikat yang telah didapat yaitu tentang Office 365 Teacher Academy sama seperti tadi sertifikat ini bisa langsung di print ataupun di download jadi jadi silahkan misalnya tadi di folder ya jadi biar tidak hilang ini MEC jadi ini harus kita bikin folder jadi jadi sertifikat apa namanya ini tadi tentang Office 365 365 Teacher Academy simpan jadi nanti akan tersimpan dalam satu folder nah kembali ya tadi jadi Bapak ibu bisa kembali ini sudah melihat sertifikat nih terus misalnya mau sertifikat yang mana tergantung Bapak ibu semuanya silahkan diunduh ini sudah yang dilakukan jadi semua sertifikat ini telah misalnya ini sertifikat dari Microsoft Innovative Educator berarti tinggal klik terus view sertifikat nah ini sertifikatnya terlihat jadi sudah ada sertifikat Microsoft Microsoft Innovative Educator Microsoft Innovative Educator berarti tinggal di download seperti tadi jangan lupa beri nama sertifikat apa Microsoft Innovative Educator simpan nah begitu Bapak ibu jadi semua sertifikat yang telah didapatkan jadi bisa langsung di disimpan ataupun di download jadi itu transkrip tadi terlihatnya di di tadi jadi transkrip jadi ini jangan lupa disini tadi ambil profil Bapak ibu terus ini lihat transkripnya disini ini transkrip nah terlihat semua yang telah dikerjakan terus mau mengambil sertifikatnya ini satu persatu tinggal pilih nah sertifikat yang mana yang mau diambil jadi tinggal klik saja jadi ini terlihat nih kapan dikerjakannya nah ini jadi ada yang coba kita cek sertifikatnya masih loading karena ini kan online jadi tergantung kecepatan dari internet kita masih loading nah ini sertifikat tentang nah kursus 8 berarti kita simpan saja jadi simpan semuanya di walaupun ini sudah tersimpan otomatis jadi kalau Bapak ibu membuka nih akun Microsoft Bapak ibu udah tersimpan tinggal di print ya walaupun tidak ini kan mau menyimpan di laptop nih kalau mau ini langsung di print oke itu trik cara melihat transkrip cara mengunduh sertifikat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati